Pemirsa Momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk bersilaturahmi. Namun ada yang berbeda di sebuah desa dan perkampungan yang ada di Kecamatan Betara dan Kuala Betara. Di dua kecamatan tersebut ada yang namanya tradisi berarakan lebaran, di mana dalam tradisi tersebut masyarakat satu kampung wajib mendatangi door to door dari rumah ke rumah hingga selesai. Jika Anda melintas di Kecamatan Betara dan Kuala Betara, pasti tidak heran lagi jika melihat kendaraan roda dua terparkir di sisi badan jalan. Sebab di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, ada yang namanya tradisi berarakan lebaran. Tradisi berarakan lebaran tersebut telah ada sejak puluhan tahun silam. Dalam tradisi berarakan lebaran ini, masyarakat desa akan berkunjung atau berlebaranan dari rumah ke rumah, dimulai dari sesepu kampung atau yang dianggap paling tua. Namun yang menarik dari tradisi berarakan lebaran ini bukan dilakukan sendirian, namun melibatkan warga satu dusun sehingga terlihat suasana ramai berombongan ketika berlebaranan dari rumah ke rumah. Salah satu warga, Septian Rusdani mengungkapkan, tradisi berarakan lebaran ini memang kerap dilakukan dalam satu tahun sekali, yakni ketika lebaran saja. Sebab momen lebaran ini merupakan momen bersilaturahmi bersama masyarakat kampung dan sebagai ajang saling memaafkan. Tak aya, suasana ramai di sebuah rumah terjadi ketika tradisi berarakan lebaran. Baraan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutinitas dari tahun per tahun saat ada di lebaran. Itu semua kalangan, tetapi tidak dengan kalangan langsia, sepeda anak kecil, remaja, dan dewasa bahkan orang tua semua mengikuti baraan dari rumah ke rumah. Untuk waktu ditentukan waktu, yaitu hari pertama setelah sholat idul fitri akan dimulai pada jam 1. Pada hari apapun itu akan dimulai pada jam 1 dan berakhir pada jam 5 sore. Hal serupa juga dikatakan Widya Astuti. Tradisi berarakan lebaran ini tentunya bukan hanya bagi kaum orang tua saja, akan tetapi kaum muda turut juga berlebaranan secara rombongan. Sebab tradisi berarakan lebaran tahun ini sangat terasa, bagaimana tidak hampir 2 tahun momen lebaran hanya bisa bertiam diri di rumah saja. Dikarenakan pada 2 tahun belakangan ini pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, sehingga segala kegiatan terbatas termasuk juga di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. I think this is so good, apalagi khususnya buat anak-anak muda ya. Untuk gimana caranya kita memaknai ulang tentang lebaran ini, bukan hanya cuman mengejar keimanan serta ketahuan kita kepada yang maha kuasa, tapi juga tentang memaknai bahwa lebaran ini adalah salah satu change buat kita saling silaturahmi kepada orang banyak.